Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Ditambahkan rejikinya dan dilancarkan segala urusannya Amin Baik sobat youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada sobat youtube semua mengenai PKH hari ini Atau mengenai bantuan PKH Yaitu ada 4 hal yang harus dipersiapkan dari sekarang Agar pencairan PKH tahap 1 2022 dapat cair dan diterima dengan cepat oleh KPM PKH Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Dan nanti di bulan Desember akan ada kejutan giveaway dari kami Bagi teman-teman yang selalu menonton video kami Dan yang beruntung Oleh karena itu simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua ada info PKH hari ini bagi para KPM Info PKH terbaru hari ini bagi KPM PKH terkait Ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 2022 Yang sebentar lagi akan disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan ini juga sudah menentukan pencairan PKH di tahun 2022 Akan diperpanjang akan dicairkan kembali Kemudian ada 4 hal yang wajib diketahui oleh para KPM PKH Sebelum pencairan PKH tahap 1 di tahun 2022 besok Para KPM diharapkan untuk bisa mengetahui 4 hal ini Agar bantuannya itu lancar cair pada tahun 2022 Dan tidak terjadi masalah Dan berikut ini 4 hal yang harus diketahui oleh para KPM PKH Mari simak baik-baik Perlu diketahui bersama bahwa untuk pencairan PKH tahap 1 2022 Ini sekarang tinggal menunggu hitungan hari saja Akan segera dicairkan Namun baru-baru ini ada 4 hal yang harus diketahui oleh KPM PKH Agar bantuan lancar cair dan tidak terjadi masalah nantinya 4 hal tersebut yang wajib diketahui oleh KPM PKH yang pertama Ini dipastikan KPM PKH pada saat pencairan PKH tahap 1 2022 ini Dapat menerima secara utuh tidak ada potongan-potongan Dan KPM PKH ini harus mandiri Mengambil uang bantuannya itu sendiri Supaya tidak terjadi adanya potongan-potongan yang dapat merugikan penerima manfaat PKH Kemudian yang kedua Dipastikan kartu KKS itu wajib dipegang sendiri oleh KPM PKH Disimpan sendiri kartu KKSnya Apabila kartu KKSnya itu dipegang oleh pendamping atau orang lain Ini harap segera diambil kartu KKSnya Untuk mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pengutan liar Dan hal ini tentunya akan merugikan si penerima manfaat PKH itu sendiri Supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan bansas dari pemerintah Kemudian hal yang ketiga yang wajib diketahui oleh KPM PKH ini adalah Bantuan PKH dipastikan untuk tidak membeli rokok Ataupun tidak untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik pulsa Ataupun barang-barang lain yang bukan kebutuhan pokok lainnya Kemudian hal yang keempat Sebelum pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini adalah Bantuan PKH boleh untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti untuk membeli buku dan alat tulis Ataupun untuk membayar SPP sekolah Ataupun juga untuk membeli seragam Dan ini bagi komponen yang ada anak sekolahnya Dan bantuan PKH juga dipastikan Untuk membeli kebutuhan pokok yang bermanfaat di dalam keluarga Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Dan bantuan PKH ini juga Bisa untuk digunakan untuk berobat Bagi kategori lansia untuk mengecek kesehatannya Kemudian kami juga selalu menghimbau Kepada para KPM PKH untuk berhati-hati Pada saat pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 Jangan sampai bantuan PKH itu diambilkan oleh orang lain Dan kartu KKS harap disimpan sendiri-sendiri Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya